Sejak penyakit mulut dan kuku atau PMK merebak di Bali, terdapat sebanyak 128 ekor sapi yang sudah terpapar PMK. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwanyan Sunada, ketika ditemui mengatakan kasus PMK pertama merebak di Giyanyar dengan total menjangkit 38 ekor sapi. Biarnya pun sudah melakukan stamping out atau pemusnahan pada 38 ekor sapi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalus kami dari Tebuna Bali, Hadaniluh Putus Riwahyun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sari. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat malam Tribuners. Jadi hari ini kebetulan sedang, maksud saya hari ini sedang pemerintah Provinsi Bali telah kedatangan vaksin PMK sebanyak 110 ribu vaksin dari pemerintah pusat. Jadi sebelumnya penyakit mulut dan kuku atau PMK ini sudah menjangkiti beberapa hewan ternak yang ada di Bali, khususnya yakni hewan ternak sapi. Jadi daerah pertama yang dijangkiti adalah Kabupaten Giyanyar dengan total sapi yang terjangkit PMK adalah 38 ekor. Maka dari itu pemerintah daerah, maksud saya, yakni Bali, langsung meminta vaksin PMK kepada pemerintah pusat dan baru saja datang per Senin kemarin, tanggal 4 Juli 2022. Nantinya vaksin-vaksin ini akan langsung diedarkan pada daerah-daerah yang memang hewan ternaknya sudah terdapat kasus PMK seperti di Buleleng, lalu di Karangasem juga, dan di Giyanyar juga di Bangli. Selain itu juga akan difokuskan pada Kabupaten Jemberlana karena dekat dengan penyeberangan ke Jawa Timur. Nah, apa nama nantinya itu, Pak Kadis mengatakan bahwa wilayah penerima vaksin PMK ini juga sudah dipetakan dan juga selain itu pihaknya juga menghimbau kepada seluruh pasar hewan yang ada di Provinsi Bali untuk menutup kegiatannya sementara sampai waktu yang ditentukan atau sampai nanti Bali berstatus hijau dari PMK. Seperti pasar berinkit yang ada di Badung itu sudah ditutup per hari ini dan juga pasar-pasar hewan lainnya yang ada di Bali. Nah, nantinya juga akan ada isu bahwa peternak yang hewan ternaknya terkena PMK nantinya akan diberikan kompensasi oleh pemerintah. Namun untuk nominalnya kita masih menunggu karena tadi Bapak Kepala Dinas beserta dengan Ritjen PKH masih melakukan rapat terkait hal tersebut. Itu saja, Firda. Baik. Terima kasih, Rekan Woyunisari dari Tribun Wali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan, Sunada. Berikut liputan yang terkandah. Adanya 128 kasus ini, Bali masuk zona apa, Pak, untuk PMK ini, Pak? Ini karena ya penting banget buat mereka memiliki, kita masih hijau, besok aja sudah habis, ini masih hijau, ini karena kita sudah komitmen untuk membersihkan ini. Pak, pemberlakuan untuk pendudukan pasar sendiri sampai apa? Sampai kasus ini selesai, gitu. Pak, besaran, kompensasi itu untuk yang pemotongan atau untuk yang? Oh, gini aja, cukup gitu aja dulu, karena saya harus melanjutkan rapat dulu ya. Nanti kalau, nanti ya, pasti saya dirilis lagi. Dengan peningkatan ini, apa? Pak, pak, pak. Jadi kan ada bergerak itu di sini. Itu aja dirilis, bentuknya, Pak. Ya, update baik-baik saja. Ya? Ya, Pak. Oke, kita komitmen untuk menuntaskan ini. Satu aja, nanti seru. Tadi total vaksin ada berapa, Pak? 110 ribu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!